Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftarkan mitra baru di PT HMS yang pertama kita masuk web dulu webnya PT HMS setelah masuk kita klik pojok kanan atas kemudian kita pilih login setelah itu masukkan ID kita dan password kita setelah itu klik masuk nah setelah masuk teman-teman kita klik pojok kiri atas disini kemudian pilih data jaringan kemudian pilih genealogy view setelah itu kita tinggal menentukan mau ditaruh dimana orang yang akan kita apa namanya daftarkan contoh nih atau di kiri atau di kanan sudah kita taruh sini aja klik di apa namanya simbol tambahkan setelah ditambahkan seperti ini kita pilih paket nah pastikan kalau kita sudah punya pin ini basic kita klik basic kemudian password anggaplah gampangnya 123456 nah kemudian nama pemohon Hai nama mohon Hai kemudian email pemohon Hai isi emailnya dulu setelah email kita pastikan laki-laki perempuan laki-laki misalnya setelah itu klik tanggal lahirnya Hai nah tanggal lahir 07 bulan 8 Hai berarti Agustus 91 ya tinggal pilih 91 kemudian nomor KTP 05 352 70 80 70 89 1001 alamat lengkap kemudian Hai kemudian pilih Provinsi Provinsi Jawa Timur setelah itu pilih Kabupaten Kabupaten Sampang setelah itu pilih kecamatan Tambelangan ahli waris Asalina Asalina Syafa Malaika nah ini harus isi semua teman-teman kemudian nomor handphone 085-33-061-2758 kemudian jangan lupa bank banknya BNI tinggal dipilih banknya disini ada BNI banyak macam-macam kita tinggal pilih sesuai dengan data mitra kita BNI kemudian nomor rekeningnya 06-31-22-0087 di atas nama abdus sholmat kita cek atas dulu kita buka betul semua biar enak abdus sholmat nah pastikan apa namanya nama di atas sesuai dengan nama yang ada di rekening dan pastikan sama tulisannya kalau kapital-kapital semua nah kemudian klik password transaksinya oke setelah passwordnya selesai diisi kita klik next nah setelah seperti ini teman-teman kita harus checklist dulu setelah di checklist klik finish kemudian klik OK kemudian klik OK nah kalau seperti ini artinya sudah berhasil teman-teman nah setelah itu kita apa namanya setelah berhasil seperti ini maka kita klik pojok kanan atas untuk logout nah kemudian teman-teman kita masuk lagi ya kita login lagi dengan menggunakan akun yang baru tadi nah akun yang mitra kita yang telah kita daftarkan kemudian kita masuk dengan akun mitra kita tadi passwordnya jangan lupa setelah diisi password klik masuk ini sing me in kalau sudah masuk seperti ini klik OK setelah OK kita masukkan password member kita tadi itu nah kalau sudah isi password passwordnya password mitra kita kemudian kita isi password transaksi kita nah transaksi mitra kita tadi itu kita masukkan dulu nah setelah terisi password transaksinya kita klik submit jeng nah kalau sudah seperti ini itu artinya pendaftaran sudah berhasil teman-teman kita lihat jaringannya nah akan muncul seperti ini ini artinya sudah berhasil disini tinggal mendapatkan mitra baru lagi nah demikian penjelasan dari saya jangan lupa subscribe like subscribe dan komen amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih